Intro Ratusan anggota TNI Kodim 1628 Sumbawa Barat dan anggota dari Batalion Zipur 9 Rangka Buwana Kostrat anggota Kepolisian Resort Sumbawa Barat beserta Aparatur Sipil Negara atau ASN yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat memperingati hari ulang tahun TNI ke-73 dengan menggelar upacara di alaman kantor Bupati Sumbawa Barat Upacara yang dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Kapolres Sumbawa Barat, Komandan Kodim 1628 Sumbawa Barat beserta unsur musbida berlangsung dengan penuh hikmat Peringatan Hari Jadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang jatuh pada tanggal 5 Oktober juga dimeriahkan dengan berbagai macam kegiatan mulai dari kegiatan sosial seperti gotong royong pembersihan atau rekonstruksi pasca gempa, tablik akbar hingga atraksi yang mudu bela diri militer TNI Bupati Sumbawa Barat musyafirin dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada TNI atas kesigapannya membantu masyarakat korban gempa bumi yang melanda Sumbawa Barat Peranan anggota TNI dalam membantu rehabilitasi dan rekonstrusi juga menjadi peran sentral dalam menstabilkan kondisi Sumbawa Barat pasca gempa bumi Sementara itu Komandan Kodim 1628 Kodim Edy Oswaronto mengatakan rangkaian hut TNI ke-73 meliputi kegiatan gotong royong dan tablik akbar yang digelar tanggal 4 Oktober hingga kegiatan puncaknya yaitu digelar upacara bendera yang diisi dengan yel-yel dari anggota TNI hingga atraksi Yong Mudu bela diri militer yang sudah dilatih oleh TNI kemudian kegiatan hut TNI kita sudah melaksanakan kegiatan donodara praktis sosial tablik akbar tadi malam di lapangan seteluk 4 pengungsian kemudian kita melaksanakan upacara pada 5 Oktober pada pagi hari ini untuk kuncak kegiatan HUT yaitu pada upacara HUT Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Topan Iswandi, KET TV Terima kasih telah menonton!